Sampai jumpa di video selanjutnya. TNI dan Polri. Razia tersebut digelar berdasarkan laporan dari masyarakat karena rumah kontrakan dan kamar indekos diduga kerap digunakan oleh penghuninya sebagai tempat pesta narkoba dan seks bebas. Selain itu, razia ini pun berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang penataan rumah indekos dan rumah kontrakan. Para penghuni kaget saat petugas gabungan memeriksa kamar yang ditempatinya. Petugas kemudian mendata identitas para penghuni kamar indekos. Hasilnya 18 pasangan bukan suami istri diamankan petugas dan dibawa ke kantor Satpo PP Kota Sukabumi untuk membuat pernyataan dan menjalani pembinaan. Beberapa yang memang kita dapati pada malam ini yang kedapatan yang bukan suami istri dalam satu kamar, ada jumlahnya sekitar 18, yang 18 pasangan. Kita amankan, nanti prosesnya dibawa ke kantor, akan dibuatkan pernyataan supaya mereka tidak mengulangi kembali. Dan kita mengingatkan kepada pengelola maupun pemilik dari kota-kota itu untuk tetap menjaga keamanan ketutup. Rencananya razia itu akan terus dilakukan untuk menciptakan suasana kota Sukabumi yang kondusif. Budi Setiawan, Bandung TV